Mereka bermimpi tidak hanya mengubah hidup mereka sendiri tetapi juga memberikan inspirasi kepada jutaan orang di seluruh dunia Pada kesempatan ini akan kita bahas dan akan kita berikan contoh tentang bagaimana pidato pada hari Senin bagi seorang kepala sekolah Beberapa bentuk pidato hari Senin pada hari Senin di sekolah Berikut ini beberapa susunan yang paling penting untuk kita ketahui yakni yang paling utama adalah susunan dan struktur pidato Susunan dan struktur pidato pada hari Senin Demi memudahkan maka pidato kita akan membaginya menjadi tiga bagian Yang pertama adalah pembukaan Yang kedua adalah isi Dan yang ketiga adalah penutup Adapun di pembukaan tersebut itu ada beberapa bagian lagi yang menjadi subbagian Maksudnya ada salam, perkenalan diri, kemudian ada huk atau perhatian Kemudian ada struktur pidato Saya kira itu yang menjadi hal utama yang menjadi alasan sehingga tampil di depan orang banyak Lalu yang berikutnya adalah penutup Pada penutup ini ada pesan akhir, ada ajakan Ada ucapan terima kasih dan ada closing Baik berikut contoh daripada sebuah pidato yang disampaikan oleh seorang kepala sekolah Ketika tampil menjadi pembina upacara pada hari Senin Judul yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah judul yang mungkin menarik buat Anda Yakni judulnya adalah tentang mimpi besar, langkah kecil, kunci sukses kita Saya ulangi sekali lagi Mimpi besar, langkah kecil sebagai kunci sukses kita Pembukaan Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para siswa yang luar biasa Serta bapak ibu guru yang saya hormati Saya merasa terhormat dapat berdiri di hadapan kalian semua hari ini Bahwa hadirnya kita pada kegiatan upacara pada hari ini Adalah bukan sebuah kebetulan Yang tanpa terkendali Dan yang maha mengendalikan adalah Allah SWT Untuk hal itu maka pada hari ini kita semua Mengucapkan syukur kepadanya pemilik alam semesta Juga kita disini masih bisa mengenal adab dan menghargai tentang ketuhanan Berkat adanya Nabi Muhammad SAW Yang mengantar umat membawa ajaran dari langit Sebagai sebuah konsekuensi Yang penghambaan kita kepada Allah Dan sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW Maka mari kita mengirimkan salam dan selawat kepadanya Perkenalkan nama saya adalah Muhammad Imran Sebagai pembina upacara pada hari ini Saya ingin berbagi pandangan tentang kekuatan mimpi Dan bagaimana kita dapat meraihnya dengan ketekunan dan kerja keras Setelah ini maka kita masuk ke huk Huk itu perhatian bagaimana kita mengeluarkan satu kalimat Dimana kalimat itu adalah kalimat yang menggugah daripada peserta upacara Teman-teman, anak-anakku semua Pernahkah kalian merasa bahwa masa depan kalian masih samar? Atau mungkin kalian merasa bahwa impian kalian terlalu besar untuk dicapai? Mari kita telah bersama bagaimana kita bisa menjadikan impian kita itu nyata Masuk ke isi pidato Pentingnya memiliki mimpi Setiap individu yang besar di dunia ini memulai perjalanan mereka dengan sebuah mimpi Mimpi adalah peta yang menunjukkan arah perjalanan kita Tanpa mimpi, kita layaknya sebuah kapal yang terombang ambing di lautan tanpa kompas Apakah kalian tahu bahwa orang-orang hebat seperti Nelson Mandela Ataupun kemudian malah Layut Sepai Juga memiliki mimpi besar Mereka bermimpi tidak hanya mengubah hidup mereka sendiri Tetapi juga memberikan inspirasi kepada jutaan orang di seluruh dunia Jadi, beranilah untuk bermimpi besar Menghadapi tantangan Dalam perjalanan mencapai mimpi Tantangan akan selalu ada Mungkin kalian akan mengalami kegagalan, keraguan, bahkan penolakan Namun ingatlah Bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan belajar Seperti yang pernah diungkapkan oleh Albert Einstein Kekuatan tidak datang dari kemampuan fisik Tetapi dari semangat yang tak pernah pudar Ketika kalian menghadapi kesulitan Tetaplah berpegang pada semangat dan keyakinan dalam diri kalian Langkah-langkah untuk mencapai mimpi Yang pertama adalah Tentukan mimpi yang jelas Pertama Penting untuk memiliki mimpi yang jelas Ambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang benar-benar kalian inginkan dalam hidup ini Tulis mimpi itu dengan jelas Mimpi yang tertulis akan lebih mudah diingat dan dikejar Buat rencana aksi Setelah mengetahui apa yang kalian impikan Buatlah rencana yang terperinci Pecahlah mimpi besar kalian menjadi langkah-langkah kecil Yang bisa dilakukan sehari-hari Misalnya Jika impian kalian adalah menjadi dokter Mulailah dengan belajar biologi Dengan serius dan rajin Belajar dan berlatih Berikutnya adalah Setelah membuat rencana aksi Maka jangan pernah berhenti untuk belajar Setiap pengetahuan baru adalah langkah maju menuju impian kalian Latihan adalah kunci untuk memuasai keterampilan Ingat Ketika kalian berpikir positif Kalian membuka diri untuk berpeluang-peluang itu Untuk menemukan peluang-peluang baru Untuk mendapatkan dan mengaktualisasikan daripada peluang yang ada Cobalah selalu melihat sisi baik dalam setiap situasi Jika kalian jatuh Ingatlah untuk bangkit kembali Dengan semangat yang lebih besar Seperti yang dikatakan oleh Maya Angelou Kita mungkin menghadapi banyak kekalahan Tetapi kita tidak boleh kalah Berlatihlah berbicara positif kepada diri sendiri setiap hari Ucapkan kalimat motivasi seperti Saya mampu Atau saya mencapai impian saya Berikutnya adalah Dukungan dari orang lain Jangan ragu untuk meminta dukungan dari orang-orang terdekat Seperti keluarga, teman, guru, dan terutama orang tua Mereka adalah pilar kekuatan yang akan membantu kalian dalam perjalanan ini Lingkungan yang positif sangat berpengaruh Bergabunglah dengan komunitas yang mendukung impian kalian Karena bersama-sama kita lebih kuat Ingat ketika satu orang berhasil Kita semua akan terdorong untuk maju Jadilah juga teman yang baik Dukung teman-teman kalian dalam mencapai impian mereka Energi positif akan kembali kepada kalian Dalam bentuk dukungan ketika kalian membutuhkannya Belajar dari kegagalan Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan Jangan takut untuk gagal Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga Ingat tidak ada yang sukses tanpa gagal Belajarlah untuk mengevaluasi kegagalan kalian Dan bangkit kembali seperti yang diungkapkan oleh Thomas Edison Saya tidak gagal Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil Ketika kalian menghadapi kegagalan Tanyakan pada diri sendiri Apa yang bisa saya pelajari dari ini Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik Di masa yang akan datang atau masa depan Sebagai penutup Pesan akhir Ingatlah anak-anakku Teman-teman Kalian semua Mimpi besar tidak akan terwujud tanpa usaha Setiap usaha yang kalian lakukan adalah langkah menuju kesuksesan Mimpi yang tidak diimbangi dengan tindakan Hanyalah sebuah hayalan Ajakan Mari kita semua berkomitmen Untuk terus belajar Berusaha Dan tidak pernah menyerah Ambil langkah kecil Hari ini menuju impian besar kalian Setiap langkah itu Berharga Dan akan membawa kalian Lebih dekat kepada tujuan Ucapan terima kasih Terima kasih atas perhatian kalian Semoga kita semua Dapat mencapai impian kita Dan menginspirasi orang lain Di sekitar kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian daripada contoh Daripada pidato pada hari Senin Yang memberikan motivasi kepada para siswa Dengan judul Mimpi besar Langkah kecil Kunci sukses kita Berikan komentar pada kolom komentar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh